salam otomotif dan kita doakan selalu teman-teman dan saya pastinya kita semuanya diberikan kesehatan selalu ya dimudahkan rezekinya amin Oke sobat di video kali ini saya mau sedikit menjelaskan buat teman-teman khususnya buat yang punya mobil S-Team ya Suzuki S-Team 1300-1600 eminiti sama lah ya terkait dengan masalah soal fan kipas ya pada radiator yang kadang-kadang fan kipas ini suka di jumper alias begitu kunci kontak on kipas fan radiatornya langsung menyala harusnya yang benar itu kan otomatis ya jadi suhu kerja mesin kira-kira 90 derajat baru itu fernya menyala secara otomatis lalu kemudian off lagi dan begitu seterusnya Nah kalau misalnya mobil sobat nih lagi ngalamin masalah yang sama misalnya fernya itu begitu kontak sudah nyala terus itu yang pertama ya ya tidak otomatis maksudnya atau mungkin bisa juga enggak nyala sama sekali ya dan sekaligus kali saya akan kasih lihat skemanya ya jadi dimana wiring diagramnya jalur kabelnya seperti apa supaya teman-teman nanti bisa paham jadi teman-teman pastikan tonton video sampai selesai supaya tidak segagal paham ya biar kita juga mengerti dan kalau kita ngalamin kita tahu harus bagaimana mengatasnya tanpa bahwa mobil kita ke bengkel ya teman-teman Oke kita mulai ya Oke teman-teman jadi yang membuat atau yang mengatur fan kipas radiator ini menyala secara otomatis yang pertama ya itu disebabkan karena ada thermosuit atau suite untuk suhu pengatur ya buat fan ini dia yang ini ya Nah di sini ada dua yang ini satu ini dibawa di bawah selang radiator atas ya persis di bawahnya ini ada sini satu yang ada dua kabel dua pin ini ya Nah ini satu nah ini untuk termosuit fan radiator yang ini ya yang ini satu lagi ini untuk indikator temperatur yang ada di panel dashboard ya ya penunjuk suhu jarumnya bergerak naik nah ini fit ini suitnya ini Oke kita kembali ke sini ya jadi dari sini dua kabel nih salah satu yang ini ya salah satu yang mengatur sampai fan kipas menyala secara otomatis yang kedua nanti dari sini ketemu relay ini dari lagi di sini kita buka tutup tutup fuse boxnya nah relaynya yang mana yang ini teman-teman nih royang ini jadi ini relaynya dan itu adalah suite termosuit untuk fan radiator nah sekarang jalur kabelnya ya kita lihat ya di sini ada dua kabel ya dua kabel ya kalau kabel di mobil teman-teman masih originalnya disini dia ada hitam strip putih sama satu lagi warna biru kalau warna kuning ini ini ke indikator temperatur yang tadi ya ke dashboard panel nah jalur temperatur nah ini dua dua ini ya yang warna hitam strip putih ini atau putih strip hitam ini ini dapatnya dari kunci kontak on jadi kunci kontak on masuk ke fuse dulu sekring baru kesini oke sekarang langsung kita buktikan ya ini kita siapkan tes pen DC ya kita jepit di main sini oke kemudian ini kita coba tempel disini hitam strip putih eh ini belum saya kontak ya ini tempel sini ini enggak ada strumnya ini belum nyala tes pennya coba tes pennya hidup nggak hidup ya coba lagi oke tes pen tidak menyala ya sekarang kita kunci kontak kita on kan oke kunci kontak kita on ya on aja sampai nyala di panel sip kita kembali ke depan kemudian kita tes pen lagi yang warna hitam strip putih tadi perhatikan tes pen oke tes pen nyala ya Nah jadi sampai sini saya jelaskan dulu ini setrum dapat dari kunci kontak ya kunci kontak on tapi ini lewat fuse sekring Oke yang sebelah sini belum ya sampai sebelah sini belum karena ini harus tunggu dulu sampai suhu mesin kira-kira 90 derajat nanti termosuitnya akan baca kemudian nanti strom yang ada di sini plusnya akan pindah ke sini pindah ke sini setelah itu dia ke relay tapi sebelum kita ke relay saya kasih lihat dulu fiosnya ya fios yang ke sini itu yang mana sih di dalam untuk mobil Suzuki Steam ya oke kita ke dalam lagi ya sekarang kita lihat fiosnya nah sekringnya yang ini ini sekringnya ya sekringnya yang nomor dua dari sini ini yang satu yang pertama ini yang kedua nah ini sekringnya ya ini barang sama full pump jadi kalau ini terputus atau tidak terkoneksi atau kotor misalnya sekringnya bermasalah maka otomatis full pump tidak akan bekerja jadi barang dia ya ini ya satu kedua oke paham ya teman-teman Oke kita kembali ke depan nah kemudian yang satu ini ini warna biru ini biru kalau nggak salah ada strip-strip hitamnya apa polos ya ya biru ini ya biru nah itu tuh ke relay relaynya ini kan coba kita buka nah ini dia relaynya ini ada empat kabel ya nah sekarang kita lihat yang kabel biru itu kesini yang mana pasangannya caranya adalah kita jumper kabel ini jadi satu sebentar aja seperti ini kita jumper ya oke kira-kira seperti itu kita jumper sebentar sekarang kita kontak oke kita kontak ya lalu nanti kita pakai test pen DC yang tadi kita lihat setrum plusnya oke bagi tadi kedepan lagi nah coba kita test pen yang mana ini yang menyala yang dari situ ya misalnya ini coba ini sudah menyala apa kalau saya lepas dia masih terhubung atau tidak coba saya copot nah ini masih menyala bukan yang ini berarti ini dari views coba pindah ke sini sebelah sini tempel lagi oke nyala ya lepas mati tempel lagi menyala tempel lagi nyala lepas mati oke nah jadi yang warna biru itu kesini kawan nah kemudian yang satu lagi ini ini plus langsung dari seek ring lagi seek ring tapi kalau tadi kan lewat kunci kontak ke sana dari kunci kontak fius kesini ya kalau ini tuh strum langsung tanpa kunci kontak fiusnya yang mana yang ini seek ringnya coba kita cabut mati ya ini 30 ampere colok lagi nyala oke setelah itu kita cari groundnya ya satu ini harus ada min diantara dua ini masih ada min oke sekarang kita cari minnya ya jadi ketika kita mencari minnya tes pen ini kita pindahkan ya kita pindahkan ke sini ke plus oke ini kunci kontak off ya posisi off apa-apa sekarang kita cari diantara dua ini mana tapi di sini kita cabut dulu ya kabel yang ke kipas fan nya jadi ada soket kipas fan nya kita copot dulu ini kan fan ada ada sambungan soket kan copot dulu ya copot dulu lepas lepasin dulu buat cari minnya ya yang ini oke ini udah ketemu minnya sebelah sini ya ini min langsung ke bodi mobil atau ground langsung ya negatif lagi oke berarti yang sebelah sini berarti ini yang ke fan kipas output ya plusnya sudah bisa tangkap ya teman-teman jadi begitu relainya cetek plus keluar sini output langsung kipas menyala dan di kipas ada dua kabel ya satu warna biru a biru strip merah dan satu warna hitam yang biru strip merah itu dari sini dapatnya dari relay relay on dia nyala yang satu lagi warna hitam dari kipas fan itu motor ya itu ke ground atau ke min aki oke sekarang seperti itu jalurnya dan cara kerjanya seperti ini begitu mesin mulai panas suhu ya akan dibaca oleh suite ini kemudian ini akan pindah kasih instrumenya relay akan cetek dan kipas menyala begitu aja seterusnya Nah kalau misalnya sampai teman-teman udah bisa paham masalah di mobil teman-teman apa nih misalnya kipasnya nyala terus yang mati-mati misalnya ya kan cek di sini kadang-kadang di jumper nih kabel 2 nih di jumper terus karena kalau ini di jumper otomatis kipas akan bisa nyala terus kawan nih kalau dikenyambung terus ya jadi dipisahkan aja terus kemungkinan perlu ganti suite baru ya jadi beli termosuit yang baru ya dua finnya dua kabel dan untuk relay kalau dia tidak nyala sama sekali teman-teman bisa mengecek menggunakan tes pendeksi seperti saya tadi jadi ya di sini ada strom satu langsung yang min yang plus ini yang ini kiosnya cek yang ini nah sama fios yang dalam tadi itu dicek juga karena kalau disini strom udah masuk semua dia tidak mau nyala juga bisa jadi ini rusak sampai kita udah bisa tangkap ya Nah sekarang kita lihat skemanya yuk skemanya atau wiring diagramnya Oke ini saya buatkan skema diagramnya sederhana ya ini jalurnya ya teman-teman kan jadi kalau teman-teman ke pengen bikin jalur baru bisa ngikutin ini aja nggak mungkin salah ya karena ini dari kabel originalnya bawaan pabrik Oke jadi perhatikan di sini kita mulai awal ya ini kan ada aki 12 volt ya aki kemudian nanti dari aki masuk ke fios 30 ampere yang tadi yang ini ya yang ini nah dari situ baru dia masuk ke relay Oke kemudian yang dari suite ya kuji kontak on fios masuk nifus 20 ampere masuk ke sweet yang tadi yang dua itu yang kita jumper ya sweet di sini baca suhu sekitar 90 derajat ini terhubung masuk relay juga ya satu relay lagi masuk ke ground atau negatif aki ini sama negatif aki ya dan satu lagi output ke fan kipas radiator ya teman-teman sampai sini udah bisa udah paham ya Nah ini kalau misalnya teman-teman saya mau pakai relay yang ada angkanya ya latihkan ya dari sini sweet ini kan dia plus dia pakai plus ya karena di sini ada juga yang pakai min dipakai plus berarti ini masuk ke relay kalau pakai angka itu 86 atau 85 sama saja anggap 86 kita pakai ya Nah yang 85 yang ini oke yang ini output 87 yang ini satu lagi 30 paham ya teman-teman Oke ya seperti itu teman-teman sekarang Ayo kita cek fan nya harus menyala secara otomatis seperti ini Oke sekarang kita coba ya kita hidupkan eh lihat jarum indikator temperatur suhu masih di bawah ya coba kita tes Oke baru naik sedikit ya coba nah ini karena kipas harusnya tidak boleh menyala ya jadi harus tunggu dulu sampai suhu kerja mesin coba kita ke depan nanti ini kalau udah mau hampir setengah kira-kira baru dia harusnya menyala kipasnya Oke saya jelasin lagi di depannya kita ke depan dulu Oke ini udah nyala ya mesinnya kipasnya belum on betul ya Oke sekarang coba ini kita jumper harusnya di sini kipasnya hidup karena kita menunggu suhu kerja mesin ya kita jumper sebentar pakai tangan lihat perhatikan kipas udah kita lepas betul ya jadi eh kalau kita jumper gitu dia nyala tapi di mobil kita nggak nyala nih sama sekali si friend kipasnya jadi berarti kemungkinan termosuitnya perlu ganti baru ya suitnya perlu ganti baru dan ini harus menunggu sampai kira-kira temperaturnya setengah kurang lebih jarum indikator baru ini nanti kipas akan menyala secara otomatis Oke kita tunggu ya Oke sekarang nyala otomatis ya lihat oke mati ya sekarang kita lihat indikator jarum temperatur ada di berapa suhunya Coba kita lihat nah benar ya setengah kurang lebih ya dan disini fan kipas sudah menyala secara otomatis nanti kalau AC beda lagi ya dan kipasnya itu tersendiri jadi kipasnya ya Baga beda Coba kita on AC nah kipas yang depan yang nyala harusnya coba lihat Oke teman-teman jadi seperti itu ya eh caranya kita tahu atau nanti ini kita bisa kembalikan originalnya ya Jadi kalau misalnya temen-temen kabel lamanya udah jelek udah banyak jumper atau udah eh tepok gitu udah jelek bisa bikin jalur baru aja yang penting kabel nanti ke hariannya harus yang bagus atau kabelnya pakai kabel yang bagus jangan pakai kabel sembarangan jadi supaya dia kuat Oke teman-teman ya demikian video kali ini semoga bermanfaat ya ini kita sudah sudah otomatis dan sudah kembali seperti setelan pabriknya semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa di subscribe nanti kita jumpa lagi di video berikutnya kalau belum paham diulang-ulang lagi videonya sampai paham teman-teman Oke salam otomotif Raya di channel bye de laaay de laaay de laaay